Intro Apakah kamu pernah melihat Hiu Goblin? Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, Hiu Goblin ini jenis Hiu yang seperti apa ya? Sekarang coba tonton videonya sampai habis, kamu akan tahu fosil hidup Hiu Goblin yang sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Hiu Goblin ini agak berbeda dengan Hiu pada umumnya. Bisa kita lihat bentuk mulut dan kepalanya yang cukup menyeramkan. Hiu Goblin atau Mitsukurina, Otsoni ini adalah spesies Hiu Laut yang cukup langka. Saking langkanya, terkadang hewan ini disebut dengan Living Fosil atau Fosil Hidup. Jenis ini adalah satu-satunya yang bertahan mewakili keluarga Mitsukurinidi yang sudah ada sejak 120 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri Hiu ini adalah memiliki kulit merah muda dengan moncong yang pipih dan panjang. Hiu ini mempunyai gigi seperti kuku rahasia yang menunjol keluar dan jauh dari mulutnya. Saat dewasa, panjang Hiu Goblin biasanya bisa mencapai antara 3 sampai 4 meter. Bahkan bisa lebih besar dari itu. Hiu Goblin ini paling sering ditemukan di atas lereng benua atas di kedalaman 270 hingga 960 meter. Untuk Hiu Goblin yang belum dewasa, lebih sering mengunjungi ngarai bawah laut di lepas pantai selatan Jepang di kedalaman 100 sampai 350 meter. Dan sesekali juga terlihat di perairan pantai kedalaman 40 meter daerah yang sulit dijangkau manusia. Hiu Goblin dewasa biasanya suka berada di tempat yang lebih dalam daripada Hiu Goblin remaja. Moncongnya yang panjang ditutupi dengan Ampulai of Lorenzini, yang membuat ia bisa merasakan medan listrik yang dihasilkan oleh mangsa di dekatnya. Ia juga bisa mengambil cepat mangsa yang ada di sekitarnya dengan rahang yang dimilikinya. Tapi, dengan moncongnya yang lembut, membuat Hiu Goblin tidak bisa mencabik mangsanya. Sedangkan untuk penglihatan Hiu Goblin dianggap kurang penting jika dibandingkan dengan indera lain sebab tektum optiknya relatif kecil pada otak Hiu Goblin. Akan tetapi berbeda dengan Hiu laut dalam lainnya. Hiu Goblin bisa mengubah ukuran pupil sehingga bisa memakai penglihatannya di banyak kondisi. Hiu ini memangsahi Hiu biru dan juga parasit sebagai makanannya. Mereka juga suka memburu ikan teleos, cumi, dan crustacea, baik yang ada di dekat, dasar laut, atau di tengah laut. Mengenai reproduksi Hiu Goblin, yakni betina yang hamil masih belum ditemukan dan juga masih dipelajari. Ini kemungkinan disebabkan karena Hiu Goblin mempunyai karakteristik reproduksi yang sama seperti Hiu Makare lain, yakni vivipar. Dengan ukuran serasa kecil dan juga embryo yang tumbuh selama masa kehamilan dengan cara memakan telur yang belum berkembang yang disebut dengan opagi. Menurut ilmuwan, ukuran Hiu Goblin yang lahir kemungkinan adalah sekitar 82 cm. Hiu Goblin jantan akan dewasa secara seksual ketika mencapai panjang sekitar 2,6 meter. Sedangkan ukuran kematangan seksual betina belum diketahui dan tidak ada data yang tersedia mengenai pertumbuhan dan penuaan dari Hiu Goblin. Ada beberapa penelitian yang sudah memperkirakan atas dasar penelitian yang dilakukan dari temuan sebelumnya. Jika Hiu Goblin jantan akan dewasa di usia sekitar 16 tahun dan bisa hidup sampai 60 tahun. Hiu Goblin bisa ditemukan di banyak area seperti Samudera Atlantik, yaitu Teluk Meksiko Utara, Suriname, Portugal, Perancis, Senegal bagian timur, dan Madeira. Sedangkan di Indo-Pasifik dan Oceania, Hiu Goblin ditemukan di lepas pantai Afrika Selatan, Taiwan, Mozambik, Selandia Baru, dan juga Australia. Sedangkan untuk Pasifik Timur ditemukan di Kalifornia Selatan. Orang Jepang juga memanfaatkan Hiu Goblin untuk dijadikan minyak hati dan juga pupuk. Hiu ini tidak dijadikan sasaran perikanan, meski terkadang dijadikan tangkapan sampingan. Hiu Goblin ditangkap dengan teratur di lepas selatan Jepang, yakni sebanyak 30 ekor setiap tahunnya, yang umumnya adalah Hiu Goblin Remaja. Selama bulan April 2021, tercatat lebih dari 100 Hiu Goblin yang ditangkap di barat laut Taiwan. International Union for Conservation of Nature sudah mengkategorikan Hiu Goblin ini ke dalam sedikit kepedulian. Selain jangkauannya yang luas, sebagian populasi Hiu Goblin diperkirakan tinggal pada lingkungan yang belum jadi. Lalu bagaimana dengan Hiu Hantu? Iya, selama bertahun-tahun para ilmuwan kesulitan menempatkan Hiu Hantu atau dikenal juga sebagai Jemera dalam pohon evolusi kehidupan. Karena penampilannya yang membingungkan. Hiu Mera termasuk dalam keluarga ikan laut dalam yang tubuhnya tidak ditopang oleh tulang keras, melainkan oleh tulang rawan. Hewan ini memiliki ciri mata yang besar, sirip seperti sayap burung, dan gigi pipih untuk menggilas makanan. Para ilmuwan memperkirakan ada hampir 50 spesies Hiu Hantu yang hidup di lautan seluruh dunia. Sayangnya, hewan ini jarang terlihat karena kecenderungannya untuk hidup di laut dalam. Meski sering disebut sebagai Hiu Hantu, Jemera bukanlah Hiu. Hewan ini telah mengalami penyimpangan evolusi dari leluhur yang sama, dari Hiu jutaan tahun lalu. Jemera dekat dengan Hiu dan Pari, tetapi selalu ada ketidakpastian ketika kita menilik lebih dalam pada saat titik percabangan evolusi mereka. Teka-teki tentang hewan misterius tersebut tidak kunjung terungkap karena penelitian terhadap Jemera sulit dilakukan. Penyebabnya, fosil Jemera sangat langka karena kerangka yang terdiri dari tulang rawan sulit berubah menjadi fosil. Kini, berkat fosil tengkorak berusia 280 juta tahun milik spesies Duikaselacus osteuizeni yang ditemukan di Afrika Selatan. Para ilmuwan berhasil menyingkap asal-usul Jemera. Fosil tengkorak tersebut merupakan satu dari sedikit fosil Duikaselacus yang utuh selama fosilisasi. Hasil CT scan terhadap fosil Deostuizeni akhirnya mengungkap petunjuk tentang evolusi awal ikan mirip Hiu dan juga vertebrata berahang secara keseluruhan. Dari luar, tengkorak Deostuizeni tampak seperti Hiu Simoridi, kelompok Hiu aneh yang hidup lebih dari 300 juta tahun silam. Hiu ini dikenal dengan sirip punggungnya yang aneh, terkadang bercabang atau menyerupai papan setrika surrealis. Namun, analisis tempurung otak pada fosil justru menunjukkan beberapa karakteristik di Osteuizeni yang merujuk pada Cimera modern. Fakta ini meyakinkan para ilmuwan bahwa makhluk urba tersebut bukanlah Hiu, melainkan leluhur paling awal dari Cimera. Selain rongga mata yang sangat besar, peneliti juga mendokumentasikan karakteristik Cimera lain pada fosil ini, termasuk struktur saraf kranial besar, lubang hidung, dan telinga dalam. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Deostuizeni menyimpang dari Hiu Simoridi dan kemudian berevolusi menjadi Hiu hantu yang ada pada saat ini. Peneliti menduga bahwa rongga mata Deostuizeni yang begitu besar merupakan bentuk adaptasi pada lingkungan perairan laut dalam yang minim cahaya. Adaptasi ini memungkinkan mereka berburu mangsa dalam kondisi gelap. Ini juga berarti bahwa Hiu Simoridi beradaptasi terhadap kondisi minim cahaya lebih awal daripada yang diduga sebelumnya. Ini adalah predator yang karnivor dengan membangsa ikan-ikan kecil pada malam hari. Hidup di bumi sejak era Dephonia, sekitar 380 juta tahun silam dan tidak berevolusi. Ini lebih tua dari dinosaurus 200 juta tahun silam. Di dunia ada dua spesies, Latimeria chalumni dan Latimeria menadoensis. Spesies L. chalumni ditemukan pertama kali di Kepulauan Komoro, Afrika tahun 1938. Spesies L. menadoensis ditemukan pertama di Manado, Sulawesi Utara tahun 1998. Para ahli menduga selakan sudah punah sejak 10 juta tahun silam. Selakan ditemukan di benua Afrika yakni Kenya, Tanzania, Komoro, Mozambik, Madagaskar, dan Afrika Selatan serta Indonesia. Tepatnya di Tolitoli, Sulawesi Tengah, dan Manado serta Bunaken, Sulawesi Utara. Ikan ini hidup pada kedalaman 150 hingga 200 meter pada suhu 12 sampai 18 derajat Celcius di relung-relung goa batuan lava. Sulawesi Tengah ditempatkan sejajar dengan jenis ikan yang bernafas dengan paru-paru dan amfibi primitif pada pohon keluarga ikan-ikan bertulang. Telur sulawesi menetas di dalam perut, tetapi bukan tergolong mamalia laut. Struktur tubuhnya memiliki sirip laut atau pectorial, sirip dada, pelvic, anal, dan punggung yang menjuntai seperti tangan manusia. Panjangnya bisa mencapai 1,5 meter dengan berat 40 kilogram. Tapi masih banyak hal yang belum diketahui mengenai ikan ini karena teramat langka. Lalu, apa lagi yang bisa aku tambahkan dari Hyu Goblin ini? Mengajarkannya bertahan hidup? Hmm, mengapa tidak? Kamu tahu nggak berapa banyak sesuatu yang menakjubkan di dalam planet ini? Dan berapa banyak yang ada di luar sana? Seperti biasa, jika kamu mau aku membahasnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.